Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dan kami Ruzda Mawang anak kampung dari pulau Kalimantan pada sempatan kali ini video yang ingin kami bagikan mengenai tutorial singkat dan cepat terkait cara perekaman SPP atau SPM untuk pembayaran tagihan PLN dan Telkom Transaksi PPP Disakti Tahun 2024 Oke kawan-kawan atau Bapak Ibu sebelum kita lanjutkan cara dan tutorialnya jadi sebelumnya pastikan kawan-kawan atau Bapak Ibu sudah melakukan perekaman nomor ID pelanggannya disakti baik untuk PLN ataupun Telkom dan juga sudah mengekam data supplier pada pengaturan komitmen baik PLN ataupun Telkom dan juga sudah melakukan mapping cua SPM untuk pembayaran PPP-nya langkah berikutnya kita akan melakukan cik jumlah tagihan secara berkala biasanya akan muncul tiap bulan berkenaan pada tanggal 7 ke atas ini sudah memasuki tanggal 7 nanti coba kami cik apakah tagihannya akan muncul untuk cara melakukan cik tagihannya ada 2 cara cara pertama bisa melalui operator pembayaran menu pembayaran monitoring monitoring belanja operasional cara kedua bisa langsung saat ingin melakukan perekaman SPP seperti umumnya disini kami contohkan terlebih dahulu cara pertama untuk cara kedua nanti kita langsung saja saat mengkam SPP cara pertama kita login ke sakti dengan operator pembayaran menunya menu pembayaran monitoring monitoring belanja operasional PPP silakan nanti di filter pencariannya bulannya bulan berkenaan bulan Oktober 2024 kami contohkan Nisa ingin melihat tagihan PLN kita pilih PLN kita klik bagian tombol cari jika sudah muncul kawan-kawan atau Bapak Ibu artinya jumlah tagihannya masuk silakan nanti dicoba unduh tagihannya klik unduh tagihan bagian bawah sudah masuk kawan-kawan Bapak Ibu nanti silakan dicik untuk tagihannya berapa jumlah tagihannya ok itu cara pertama cara mencik tagihan kita lanjut ke bagian catatan kami terlebih dahulu setelah tadi dicik tagihannya coba dilihat apakah nilai tagihannya wajar atau normal jika ada yang genjil atau ada yang bermasalah silakan nanti dikonfirmasi terlebih dahulu kepada PLN atau telekomnya sebelum melakukan pembayaran atau pengekaman SPP-nya untuk pengajuan SPM di KPN kami KPN Bangabai mulai besok tanggal 8 Oktober 2024 kita lanjut kawan-kawan cara pengekaman SPP atau SPM-nya secara umum atau secara teknis sama saja seperti pengekaman SPP dan SPM pada umumnya login-nya tentu pengatur pembayaran untuk jenis SPP-nya 200 230 231 non-gaji kita langsung saja kita buka sakti dengan pengatur pembayaran pastikan tagihannya sudah muncul dan sudah wajan nilai tagihannya di sini jika belum wajan silahkan coba konfirmasi tanggal lebih dahulu ke PLN atau telekom setempatnya jangan langsung dibayang atau dibuatkan SPP atau tagihannya kita lanjut cara mengkamp SPP pembayangan MOH pembayangan catat atau ubah SPP jenis SPP 200 230 non-gaji pegawai 231 non-gaji pastikan pilihannya yang diklik belanja operasional klik tombol tambah jenis layanan dipilih misal PLN yang ingin kita buatkan SPP jika ingin dibayangkan sekaligus tinggal centang semua jika lebih dari satu nomor meternya di sini juga ada untuk melakukan unduh tagihan silahkan dicoba di unduh tagihannya sama tadi yang kami sampaikan di awal ini jumlah total tagihannya bisa dilihat di sini kita coba klik pilih oke sudah masuk kawan-kawan bapak ibu coba dilihat apakah semuanya sudah otomatis masuk by system untuk dasar pembayaran sudah otomatis masuk korayan pembayaran sudah otomatis masuk by system namun nanti akan kami jelaskan terkait korayan pembayaran di sini ini by system standarnya jika nanti orang-orang pembayaran ini ada tambahan ataupun pengubahan dari campaign setempat silahkan ikuti campaign setempat namun standarnya biasanya menggunakan by system oke itu masalah terkait orang-orang di sini untuk suppliernya sudah otomatis kita lanjut ke bagian akun di sini sudah otomatis yang kita lakukan mapping cua kemana melakukan pembebanan atau pembayangannya ke akun apa ini sudah otomatis sudah masuk juga nilainya akun potongan tentunya kosong tidak ada potongan tinggal klik simpan oke berhasil melakukan simpan langkah berikutnya ulangi cara yang sama seperti ini untuk merekam pembayangan telkom atau yang lainnya kami cukupkan contohnya cuma satu di sini nanti silahkan dilanjutkan seperti biasa biasanya ini melakukan cetak terlebih dahulu nanti bagian cetak di sini cetak SPP setelah itu biasanya kita melakukan di komitmen ini ROH pencatatan P3DN informasi P3DN di sini dicari jenisnya biasanya SPP LS non-BST ini sudah muncul silahkan seperti biasa nanti dilakukan pencatatan P3DN bisa pilih PDN tinggal klik simpan oke berhasil untuk pencatatan P3DN langkah selanjutnya tinggal melakukan validasi pada user PAL PPK biasanya jika menggunakan TTE silahkan nanti lanjutkan pakai tanda tangan elektronik seperti biasa kita kembali ke masalah catatan terkait dengan lampiran dokumen pendukung SPM di sini kawan-kawan bapak ibu catatan penting lainnya yang perlu diperhatikan yang pertama kita kembali ke orang lain SPM tadi sudah otomatis termisi bias sistem namun ini ada namunnya jika ada perbedaan orang lain atau tambahan orang lain dan KWPN setempat silahkan konfirmasi dengan KWPN setempatnya atau ikuti arahan informasi dari KWPN setempat yang kedua untuk lampiran pendukung SPM standarnya SPM dan citakan lampiran COA SPM untuk lampiran lainnya tergantung KWPN setempat silahkan konfirmasi KWPN setempatnya pengajuan SPM di KWPN kami mulai besok tanggal 8 Oktober 2024 Ok kawan-kawan Bapak-Ibu kira-kawan seperti itu saja yang bisa kami sampaikan pada sempatan singkat dan cepat ini terkait dengan perekaman SPP dan SPM pembayaran tagihan PLN Tata Telkom dengan saksi PPP di sakti tahun 2024 mohon maaf jika dalam penyampaian dan penyiasan kami terdapat kekurangan takah hilapan akhirnya kami sudah dengan capan Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Barakatuh